Dari dulu sampai sekarang, bullying selalu ada di sekitar kita. Dapat terjadi dimana saja dan dapat menampah siapa saja. Baik itu di sekolah, tempat kerja, atau bahkan di rumah sendiri. Meski sudah banyak cara untuk mengetikkan bullying, nyatanya hal itu tak terhindarkan. Ada tiga jenis utama bullying. Antara hal lain, verbal, yaitu mengatakan atau menulis sesuatu yang tidak berkenan di hati korban. Contohnya mengancam, berkomentar jelek, mengejek, dan lainnya. Yang kedua ada sosial, yaitu dengan memperlukan seseorang di depan diri, mengucilkan, sampai menyebarkan gosip tentang seseorang itu sendiri. Yang terakhir ada visi. Contohnya memalak, melukai tubuh orang lain, mengorong, dan sampai dengan sengaja mengambil barang orang lain. Ada malingnya sekalipun orang bullying terhadap korban bullying itu sendiri. Contohnya korban bullying akan mempunyai rasa percaya diri yang rendah, sehingga sulit untuk bersosialisasi dengan orang lain. Korban bullying juga dapat terkena gangguan mental, serta depresi, yang dapat berujung pada kemungkinan terburuk, yaitu bunuh diri. Terima kasih. Nah, rasa hal buli-buli itu kayak dimikir sih, wah aku ada salah ya sama mereka, kayak gitu. Terus juga, kenapa sih mereka tuh kayak ngebenci aku, sampai ngebuli aku, kayak gitu. Dan juga pastinya sedih dong, kalau misalnya dibully. rasanya ya ada merasa sedih, rasanya pengen nangis rasa dinam hati ini, cuman kita sebagai cowok ya harus kuat, gak boleh lemah. yang namanya dibully ya sedih, yang namanya dibully ya sedih. apa yang saya terjaga selalu berantakan. Itu semua membuat saya menjadi tidak percaya diri, yang semakin lama semakin terkibat pada kehidupan sosial saya. marah, benci, tapi tidak bisa lakukan apa-apa. terlintas di pikiran saya, bangun mengapa saya diberi oleh Allah fisik seperti ini. Hal tersebut membuat saya down, sedih, serta tak terima. namun sekarang saya pandai dalam menikapi omongan orang. Hal tersebut secara tidak langsung membuat saya dewasa dalam sikap maupun fikiran. Terima kasih untuk yang pernah membuli saya. Berkat Anda, saya berubah ke arah yang lebih baik. Ingin melakili semuanya. Kenapa sih aku kok dilahirkan seperti ini? Sedangkan orang yang normal, bersih dan putih terlihat baik di mata orang, dan sedangkan aku terlihat tidak baik di mata orang, gitu. Kenapa sih aku diberi? Apa sih salah aku? Kenapa harus kayak gitu coba? pikiran yang terlintas itu kayak, kenapa sih aku dibuli? Apa sih? Kenapa aku salah ya berteman sama mereka? Kenapa aku salah yang lakuin ini, lakuin itu? Jadi seolah-olah aku tuh berpikir kalau apapun yang aku lakuin itu tuh bakalan salah, gitu. Penasaran, penasaran sama apa yang mau dibilangkan. Eh, ini orang mau buli apa ya? Penasaran, gitu ya. Saat dibuli, pasti pikiran itu kacau. Kayak kita mikir, apa sih salah kita ke orang yang ngebuli, gitu kan. Perasaan kita nggak ada masalah sama orang yang ngebuli kita. Pikiran tuh kayak ingin ngebalas, cuman apa gunanya, gitu. Kalau kita ngebalas, berarti sama aja dong kita sama orang yang ngebuli. Hanya diam, berharap ini cepat berlalu. Lebih kemenyih diri sih. Lebih banyak diam. Terus lebih milih-milih dalam berteman. Diam lebih baik. Pertama aku nangis, terus motivasi diri, supaya bisa melubah diri jadi lebih baik lagi. Sehingga yang ngebuli aku tuh bakalan misal udah ngebuli aku. Ya nggak ngapain, dengerin aja. Pengen ngelawan, tapi nggak bisa. Yang saya lakukan ketika dapat bulian, saya tidak mendengarkan apa kata orang lain. Ya mungkin mereka yang melihat dari sisi luar saya, mereka tidak melihat dari sisi dalam saya, gitu. Jadi, saya tidak pernah ambil pusing, dan tidak menikapi apa kata-kata orang-orang. Berkat mereka, saya bisa jadi lebih kuat yang sekarang ini. Dan saya berusaha terus-menerus merubah diri saya menjadi lebih baik dari mereka yang telah membuli saya. Terima kasih kepada kalian yang sudah pernah membuli saya. Berkat kalian, saya sekarang sudah menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dampak yang saya rasakan setelah mendapat bulian adalah menjadi kurang percaya diri, merasa kalau saya itu berbeda dengan yang lain, dan suka menjadi penyendiri. Dampaknya jadi orang yang lebih suka sendiri, terus kalau berteman sama orang itu lebih wanti-wanti, lebih mikir lagi. Terus juga lebih perasa sedikit-dikit ke bawah perasaan. Dampak setelah dibuli, ya nggak berdampak apa-apa sih sebenarnya. Ya kalau bisa, kalau misalnya dibuli, janganlah sampai berdampak sama diri kita sendiri kan. Bahaya atau nggak bagus tuh. Dan nggak mantap. Saya merasa dunia ini tidak ingin merima saya. Aku trauma, tertekan, sedih. Dampaknya ke diri sendiri itu lebih intrafeksi diri. Jadikan buru liang mereka sebagai motivasi diri untuk menjadi lebih baik. dan sampai jumpa di video selanjutnya.